Hai assalamualaikum jumpa lagi bersama suki elektro ini ada garapan TV merek politron 24 in kejalannya kata yang punya gambarnya bergetar atau seperti apa bergetarnya kita coba aja langsung mencolokin listriknya nih Hai coba kita remote ya hai 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 ini sensornya Oh ternyata bergetar seperti ini Hai nah ini gitarannya Ayo kita coba kasih anten ternyata gambarnya bergetar seperti ini kita coba langsung aja ke TKP biar tidak terlalu lama kita cek komponen ada yang mungkin ada yang rusak atau yang sudah ada yang kurang berfungsi secara maksimal tak langsung aja bukan tetap putih dulu stromnya hai 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 oke sudah saya buka kita tinggal ngecek komponen kita periksa dulu di bagian inverter jurusan ke lampu atau backlight kita lihat aja kita cek eloilnya oke aku Tau koden dulu dengan ISR saya punya ini buatan sendiri hai 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 kita cek dulu bagian power supply nya oh belum tinggal lagi maaf belum tinggal bagian 12 volt normal ini agak berkurang kita ganti aja nanti langsung argonnya oh tanjatan normal semua ESR nya ngerorot oke normal kita paskan dulu paskan meternya biar tidak normal bagian 12 volt juga normal semua oke kita lanjut ke bagian inverter airco inverter oh ini ada airco kita ukur dulu ternyata tidak bergerak kita lihat bodinya fisiknya oh ternyata ini sudah kembung hamil kita langsung ganti aja cabur dulu oke kita cabur oke kita cabur sudah selesai ukurannya airco 47 63 volt oke ini kembung hamil langsung kita ganti aja ini ada power supply sebekasnya tv lcd yang sudah pecah kita lihat dulu ini ada ukuran 47 100 volt oke kita cabur dulu ini masih bagus ini masih bagus cek dulu oh ternyata normal ternyata normal langsung aja kita ganti kita setel tenornya oke oke sudah selesai oke sudah selesai kita cabur dulu kita matikan dulu EISR nya kita matikan dulu EISR nya oke bodinya kita kasih lamp ya oke sudah selesai tinggal kita coba dulu oke sudah selesai kita pasang kita pasang skrup nya di kabel oke oke sudah selesai kita pasang tutupnya dulu karena ini kabelnya nimpel di bodi nya sudah sukses ini kabel spekter kita pasang dulu oke sudah sukses sudah ini kabel AC nya kita pasang ini kabel AC nya Cocram jadi erasa Oke, sudah selesai Kita balik dulu Oke Tidak ada tuh kameranya Tidak berhenti Biar kedatangan semua Oke Coba kita colokin Lestriknya Kita remote Ternyata gambar sudah normal Oke, coba kita pasang anten Wah, ternyata gambar sudah normal Cuma sayang antennya kurang bagus Seperti juga gambar sudah normal Kita cek gambar yang lain Oke Oke, gambarnya sudah normal semua Cuma sayang antennya kurang bagus Sampai disini Tutorial gambar bergetar Mudah-mudahan bermanfaat Bagi rekan-rekan Yang masih belajar Untuk yang sudah master Abaikan aja Atau Sama-sama membantu subscribe Terima kasih Wassalam Wassalam Dop ediyor Terima kasih